Halo si busboy itu siapa pen yang mau beli yang mau beli langis saudaranya saudaranya dia nih saudaranya di aku akunya Iya dia udah transfer apa kita perlu panggil panggil aja ya panggil deh kipas boi masbo itu wah saudara saya mana cantik-cantik menipu kamu kenal gak Boy enggak masa sih nggak kenal berarti bukan saudara kamu kamu lihatnya pas malam yuk masa saudara ketemunya malam doang iya kalau gak teman-teman ini bukan saudara-saudara namanya kakak ade ketemu gede iya masa cakek-cakek nipu sih beneran handphone ilang semuanya enggak dia udah transfer udah transfer bilangnya mau beli handphone mbak inget sebuah pepatah nah barang siapa yang mengakui tapi benda yang bukan miliknya itu dia sebut barang siapa barang siapa barang siapa barang siapa ini barang siapa bukan punya saya nih barang siapa makanya punya barang harus dipelihara mulai nganggur-nganggur gitu sesungguhnya ada kekuatan sesungguhnya orang yang mengaku-ngaku itu berarti dia nggak bisa bergerak iya ngaku-ngaku dan barang siapa orang yang selalu bingung itu bisa jadi barang kali barang kali ya dan barang siapa orang yang suka ngegol itu namanya barang pamungkas tapi gimana nih pak jadinya pak uang saya udah keburu saya transfer ini makanya saya sedang lagi meninterogasi dia nih kayaknya saya belum terima deh uangnya emang transfer ke siapa ke atas nama rati ayu ini saya ada bukti transfernya nah udah ada bukti nih nih pak oh bener tuh ada kucing-kucingnya iya udah lah udah jelas anda terbukti bersalah udah mengaku saja udah lah mengaku aja kalau handphone saya masih aman karena saya kan tidak memberikan handphone saya akhirnya ke busboy ini tapi uang busboy 10 juta anda harus kembalikan kembalikan uangnya 10 juta itu banyak akunya bapak saudaranya yang ngasih hpnya ke saya pokoknya iya makanya saya percaya kita semua kan bersaudara iya buuuuuuu jadi ini semua duit dari saudaranya bu mau saudara bisa mau kamu ganti nggak yaudah deh ntar saya ganti ini aja pilihannya dua pilihan dua kamu ganti atau saya nikahin gimana sur saya pinjemin mbak ayo berapa mendingan ganti kalau kan gak sama kalau kan gak sama siapa B mau ditikahin ini kasusnya udah ke kasus pidana mba rati jadi mau gak mau harus diproses secara hukum yaudah kalau kayak gitu berarti dibawanya ketahanan yaudah nanti akan segera ditransfer 10 juta yang ada kucing-kucing ya iya iya betul nanti ditransfer tenang aja silahkan nanti dibawa dulu ketahanan anda berhak bawa pengacara anda kesini ya silahkan kan saya udah ganti nanti kalau kamu udah ganti nanti ada pembicaraan lebih lanjut iya iya bawa ke tahanan dulu eh bawa anduk gak dia? buat basu-basu atau ganti-ganti ngapain kan perlu mandi juga dia ini tahanan bukan theater gak perlu mandi ree hearh ag enggak tujuan 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 puis ni tujuan tujuan Terima kasih.